Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Bismillahirrahmanirrahim Ya sekedar klarifikasi tentang acara kegiatan di pondok saya di Alam Narumong Buduh tepatnya di Desa Sidangungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gersik tepatan acara tanggal 5 Agustus kemarin yang sengaja saya menghadirkan Yaimad untuk memberikan tawusiyah di kholnya Abbas saya dan milatnya Wong Kuduh disitu juga hadir Sayyid Abbas dari Buntet cucu dari Mbak Abbas Panglima Perang Mbak Asim Asari ketika ada seruan jat Fisabilillah Alhamdulillah dari pagi dimulai sunatan masal santunan dan sebagainya sampai berakhir jam 11.30 menit berakhir dengan damai aman lancar dan fa'i insya'Allah barokah hanya ada beberapa isu katanya acara khol Mbah Zaino Abidin juga sekaligus pembacaan to'a atau khol para wali Gersik katanya dibubarkan oleh seribu orang itu bohong memang ada saudara-saudara yang tak diundang dari beberapa kelompok yang bukan datang dari Kabupaten Gersik tapi datang dari Surabaya yang ingin memubarkan sebenarnya kita terima dengan baik tapi karena niatnya yang enggak baik akhirnya kita halau kita enggak izinkan mereka masuk dan akhirnya berkeliaran di jalan raya itu pun bukan seribu orang kalau teman-teman yang menjaga di sana atau keamanan-keamanan yang kita tugaskan itu melaporkan sekitar antara 100 sampai 120 lah itu pun dibagi beberapa orang yang enggak tahu menahu istilahnya hanya elo-eloan hanya ikut ikutan sebagian anak muda dan hanya beberapa orang tua yang diboncengi oleh orang-orang yang berkepentingan dan mereka punya apa namanya angen-angen atau mereka berpendapat bahwa datangnya ya imat itu memecah belah umat saya katakan yang memecah juga siapa yang belah juga siapa mereka ketakutan dengan sendirinya enggak tahu enggak tahu ya yang ditakutkan itu apa tapi yang jelas mereka tidak bisa masuk dan kalau saya dengar di metros acara saya dibubarkan itu bohong mereka enggak bisa masuk mereka juga hanya beberapa sekitar 100 ya pakai sepeda motor dan kita hadang di luar dan Alhamdulillah berjalan dengan baik dan ini video ini saya bikin untuk klarifikasi beliau-beliau yang datang itu hanyalah orang-orang yang tidak paham dan tidak tahu mereka orang-orang yang diperalat oleh satu kelompok di mana kelompok itu merasa ketakutan ketika saya mendatangkan ya imat dan kusabas jadi itu klarifikasi yang saya buat di video ini bahwasannya acara hall tanggal 5 Agustus yang dimulai sunatan masal santunan dan pengajian berjalan dengan lancar aman dan sampai setengah 12 memang izin yang ditentukan jam sekian ya jam itu jadi tidak ada pembubaran tidak ada itu mereka saja yang membesarkan dan mereka tidak bisa masuk ke area pengajian enggak bisa masuk dan terima kasih Alhamdulillah saya Muhammad Sukhairi pendiri Wang Buda Pondokburi dan juga Panglima Laskar Jawa Timur Laskar Sabi Lila kami tidak pernah ngerusui kegiatan orang dan walaupun mereka ingin membubarkan saya atas nama pribadi tidak sakit hati atas nama Laskar Sabi Lila sebagai penerus perjuangan Wali Songo di Indonesia juga tidak punya dendam kami slow begitu aja kok repot itu kata Gus Dur dan memang sepakat begitu aja kok repot jadi itu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati